Kita beralih ke peristiwa pembunuhan dalam keluarga. Pasca penangkapan Wahudin, seorang anak yang membunuh ayah kandungnya sendiri di Tengah Jawa Tengah, polisi terus melakukan penyidikan yang mengemparkan wakil ini. Menurut ibu kandung tersangka sekaligus istri korban, anak ketiganya itu memang mengalami depresi. Sepulang bekerja di pelayaran pada 10 tahun lalu. Selasa malam kemarin, warga desa kendayakan kecamatan Waru Rejo Kabupaten Tengah, Jawa Tengah, dikemparkan dengan peristiwa pembunuhan yang menimpa seorang warga bernama Rahadi. Rahadi dibunuh oleh anak kandungnya sendiri, Wahudin, dengan menggunakan kapak. Usai dibunuh, jasad Rahadi dibuang tersangka ke dalam tangki septik atau septik tank di samping rumahnya. Tersangka yang kabur akhirnya ditangkap oleh polisi yang dibantu warga. Kepada polisi, tersangka Wahudin mengaku nekat membunuh karena sang ayah memiliki wanita idaman lain. Tiga saksi yang mencari kejadian tersebut mencari keadaan korban ternyata ditemukan di spiting. Jadi, barang bukti yang sudah ditemukan sementara ini adalah kapak ya, kalau bahasa sini, apa tadi? Pekul. Pekul itu dibuang di makam, makam di sekitar wilayah tempat kejadian perkara, kemudian tikar yang digunakan pelaku untuk membungkus korban, kemudian ada juga sarung. Namun berdasarkan keterangan saksi, tersangka disebutkan memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Kesedihan mendalam masih dirasakan oleh Sariah, istri almarhum Rahadi, sekaligus ibu kandung tersangka Wahudin pada Rabu siang. Pasca kejadian, Sariah mengungsi ke rumah warga yang berdekatan dengan rumahnya. Perihal tersangka yang memiliki riwayat gangguan kejiwaan, ternyata dibenarkan ibu kandung tersangka Sariah. Menurut Sariah, tersangka mengalami depresi usai bekerja di pelayaran 10 tahun lalu. Tersangka bahkan sudah pernah menjalani perawatan kejiwaan di rumah sakit. Di rumah sakit siaga udah 4 kali, mas. Anggir nih, kok. Terus dinyatakan sembuh nggak? Kalau habis dari situ, mas, jalannya seperti robot, ledek, sampai anuka terjadi kemarin yang ini nimpu kakaknya, sampai dianya bocor, nggak bisa kepalanya bocor keluar. Umur berapa sih? Umur 55. Tak hanya itu, Sariah pun membantah keterangan tersangka yang menyebutkan jika motif pembunuhan adalah karena korban memiliki wanita idaman lain. Meski telah mendapatkan sejumlah keterangan terkait kondisi kejiwaan tersangka, polisi tetap harus menunggu hasil resmi pemeriksaan dari rumah sakit. Dari Tegal, Jawa Tengah, Haikal untuk CSIR TV